Menteri Pertahanan Rusia dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu. Kim Jong-un dengan bangga memamerkan rudal balistik buatan dalam negerinya kepada Menhan Rusia. Dalam pertemuan dengan Pemimpin Korea Utara, Menteri Pertahanan Rusia memberinya pesan pribadi dari Vladimir Putin. Kim Jong-un mengungkapkan rasa terima kasih di atas pesan tersebut. Media pemerintah korut mengabarkan jika Menteri Pertahanan Rusia dan Kim Jong-un bertukar hadiah. Pada saat yang sama, Pemimpin DPRK menunjukkan kepada Shoigu rudal besarnya dan drone barunya yang penampilannya menyerupai model RQ-4 Global Hawk dan MQ-9 Reaper Amerika. Tidak hanya Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, ada juga delegasi China yang dipimpin oleh anggota politbiro Partai Komunis. Kedatangan mereka ke Korea Utara adalah untuk memperingati 70 tahun berakhirnya Perang Korea yang dilayakan di Korea Utara sebagai Hari Kebenangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.